Intro Pasangan selebritis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah selalu sukses menyedot perhatian netizen, apalagi keduanya selalu terlihat mesra di depan kamera. Bahkan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan. Terlebih, keluarga dari kedua belah pihak telah mengetahui kedekatan di antara dua insan yang sedang dimabuk cinta ini. Namun, belakangan ini santar terdengar kabar keretakan hubungan keduanya. Keduanya pun kini terbilang jarang membuat konten bersama. Isu putus tersebut perebak karena Aurel dan Atta selama beberapa waktu terakhir menjalani hubungan jarak jauh antara Jakarta dan Bali. Padahal keduanya telah merencanakan pernikahan. Rencananya, Aurel dan Atta Halilintar ingin melangsungkan pernikahan secara besar-besaran di Kelora Bung Karno. Namun, pandemi menjadi alasan keduanya belum berhasil melangsungkan pernikahan impian hingga kini dikabarkan putus. Seolah menguatkan hubungannya dan Atta Kandas, Aurel baru-baru ini mengumumkan bila ia akan pindah ke luar negeri selama beberapa waktu. Aurel mengatakan hal tersebut dalam vlog The Hermansyah Asik yang diunggah pada Jumat 1 Januari 2021. Aurel tiba-tiba mengungkapkan dirinya akan kursus di Australia selama beberapa waktu. Mendengar pernyataan anak sulungnya, Anang terlihat bahagia dan mengajak Aurel high five. Anang bahkan meminta Aurel mengambil kursus ke tempat lebih jauh, yakni Inggris. Sayangnya, Ashanti tidak ingin anak sambungnya pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga. Meski tak menjelaskan secara langsung tujuannya ke luar negeri, banyak yang menilai keputusan Aurel dilakukan karena ia sudah tak memiliki ikatan dengan Atta. Terima kasih telah menonton!